Tentara ini tidak hanya mencakup tiga master elite Demon Saint, tetapi juga orang-orang yang telah direkrut oleh tiga Demon Saint selama dekade terakhir. Tentara ini memiliki total 2 juta orang. Namun, karena mereka semua berasal dari ras iblis, Liwi tidak merasa nyaman menggunakannya dalam pertempuran hari ini, jadi dia menyuruh mereka untuk tetap tinggal. Saat ini, Demon Rache di medan perang dalam keadaan gila, bahkan tidak mengenali kerabat mereka sendiri. Bahkan dua raja iblis yang Kai yang dipanggil dari dunia kecil misterius tidak dapat melarikan diri. Apa yang akan terjadi pada 2 juta tentara yang kuat? Tidak ada yang berani membayangkan. Mendengar pertanyaan yang Kai, Suyan dengan cepat menunjuk ke arah tertentu. Dan pada saat berikutnya, sosok yang Kai sudah menghilang. Meninggalkan sebuah suara. Cepat laporkan masalah ini kepada Jenderal Pasukan Li. Beberapa ribu kilometer jauhnya, tempat Yurumeng dan yang lainnya ditempatkan sudah dalam kekacauan. Ketika Yang Kai tiba di tempat ini, dia melihat 2 juta tangisan sedih dan raungan marah dari 2 juta tentara yang kuat dari bawah. Seluruh kam berada dalam kekacauan. Dan mayat ras iblis berserakan di tanah. Tanah telah diwarnai merah dengan darah. Dan demonik Kidiman Rache melonjak saat mereka dengan liar menyerang segala sesuatu di sekitar mereka. Melihat adegan ini, Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Benar saja. Mereka tidak terhindar. Di tengah kekacauan. Hampir 30 sosok berkumpul dan berdiri di udara. Semuanya menatap kosong. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Mereka semua adalah Master Half Sein. 30 Half Sein ini awalnya adalah bawahan Yurumeng dan 2 Sein lainnya. Serta beberapa Half Sein yang telah ditangkap Yang Kai ketika dia melahap wilayah api iblis Sein Chian. Meskipun Half Sein ini setia kepada iblis Api Chian. Ketika mereka jatuh ke tangan Yurumeng dan yang lainnya. Mereka secara alami memiliki cara untuk membuat mereka tunduk dengan patuh. Pada saat ini. 30 atau lebih Half Seins tidak terpengaruh sama sekali. Seperti Bai Zuo dan Baiya. Semuanya baik-baik saja. Tetapi perubahan mendadak dalam pasukan membuat Half Seins tercengang. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Dengan lebih dari 2 juta orang menjadi gila. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Kecuali mereka membunuh mereka semua. Tetapi bisakah mereka membunuh mereka semua? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan diri mereka sendiri setelah ketiga yang mulia kembali. Di sisi lain. Ada lebih dari 100 sosok duduk bersila dengan demoniki melonjak di sekitar tubuh mereka. Dengan sapuan Divine Sense-nya. Yang Kai tahu bahwa orang-orang ini adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Jelas. Mereka juga terpengaruh. Tetapi kekuatan mereka masih tinggi dan mereka belum sepenuhnya kehilangan akal. Jadi mereka berjuang untuk melawan. Namun. Dilihat dari pendirian mereka. Yang Kai memperkirakan bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama. Jika ini terus berlanjut. Hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi gila. Dalam sekejap. Dia muncul di atas kepala Raja Iblis tingkat tinggi dan berteriak. Jangan melawan. Saat tangan raksasa itu turun. Divine Sense Yang Kai melonjak keluar seperti gelombang pasang. Membungkus sekitar 100 Raja Iblis tingkat tinggi. Pada saat Yang Kai berhenti. Semua Raja Iblis yang telah berjuang untuk melawan telah menghilang dan ditarik ke dunia kecil yang misterius. Tuan. Para Suster Lian bergegas dan melihat Yang Kai seolah-olah dia adalah penyelamat mereka. Dengan cepat memohon. Tuan. Tolong selamatkan mereka. Mereka tiba-tiba menjadi seperti ini. Yang Kai tidak membuang waktu dan hanya menganggup. Itulah mengapa saya datang. Mengatakan demikian. Dengan lambayan tangannya. Beberapa lusin garis cahaya melesat ke arah para pembudidaya Half Sein. Satu untuk masing-masing dari mereka. Para pembudidaya Half Sein mengulurkan tangan dan meraihnya. Hanya untuk menemukan bahwa itu adalah manik-manik bundar seukuran mata naga. Tidak ada fluktuasi energi yang datang darinya. Dan tidak ada yang tahu untuk apa itu. Mereka semua menatap Yang Kai dengan curiga. Kalian semua tahu apa itu manik batas misterius. Ini memiliki fungsi manik batas misterius dan dapat digunakan untuk menyimpan makhluk hidup tanpa memurnikannya. Pisahkan dan simpan sebanyak mungkin. Half Sein sangat gembira ketika mereka mendengar ini dan mereka semua mencengkeram manik dunia dengan erat. Yang Kai sudah bergegas ke tentara dan dengan divine sensenya. Kemanapun dia lewat, petak besar demon race akan menghilang dan diserap ke dalam dunia kecil yang misterius. Penyerapan manik batas misterius terhadap orang yang masih hidup cukup spesifik. Jika pihak lain tidak menolak, konsumsinya tidak akan terlalu besar. Itu hanya jumlah energi yang dibutuhkan untuk membuka penghalang dunia manik batas misterius. Namun, jika orang yang diambil tidak bekerjasama dan melawan, jumlah energi yang dikonsumsi akan meningkat secara dramatis. Tergantung pada kekuatan orang yang melawan. Jumlah energi yang dikonsumsi juga akan berkurang atau bertambah. Di sisi lain, jika kekuatan orang yang ditangkap lebih kuat dari Yang Kai, maka Yang Kai tidak akan berdaya. Samar-samar dia ingat pertama kali dia menarik perwujudannya ke dunia kecil yang misterius. Di mana dia kelelahan. Manik dunia disempurnakan dari tiruan manik batas misterius. Jadi itu secara alami diterapkan pada aturan ini. Tak satu pun dari demon race yang hadir memiliki kekuatan lebih dari Half Sein. Jadi World Beat pasti berguna di tangan Half Sein. Kultivasi jiwa Yang Kai saat ini jauh melebihi Half Sein biasa. Jadi bahkan jika demon race tidak bekerjasama, mereka tidak akan dapat menunda penangkapan mereka. Dengan Yang Kai memimpin, para pembudidaya Half Sein menyebar dan mulai berlari di sekitar medan perang. Menggunakan manik dunia di tangan mereka untuk mengumpulkan demon race yang gila. Sesaat kemudian, manik batas misterius telah berubah menjadi masa bergulir. Gun-gun, tubuh bundarnya yang besar menutupi langit saat membuka mulutnya dan menelan sejumlah besar iblis. Namun, ini adalah Star Boundary. Jadi Yang Kai tidak berani membiarkan Gun-gun menelannya dengan bebas. Jika tidak, jika itu menelan seluruh Star Boundary, itu akan menjadi pendosa abadi. Jadi bahkan jika Gun-gun muncul, itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Selain itu, 2 juta atau lebih pembudidaya ras iblis terlalu tersebar. Jadi tidak mungkin untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Half Sein tidak berusaha dan terbakar dengan kecemasan. Mereka semua tahu bahwa setiap klan tambahan yang mereka ambil akan mengurangi jumlah korban. Namun, ada batas kekuatan mereka. Bahkan Half Sein harus mengeluarkan energi dalam jumlah yang tak terbayangkan untuk mengumpulkan makhluk hidup secara paksa tanpa kerjasama dari pasukan ras iblis. Tidak lama kemudian, semua Half Seins menjadi pucat. Tanda bahwa Divine Sense mereka telah habis. Melihat sekeliling, masih ada setengah dari orang-orang di medan perang yang belum dikumpulkan. Untungnya, pada saat ini, Li Wui telah memimpin sekelompok besar komandan pasukan ke tempat ini. Ketika Li Wui menerima laporan Yang Kai dan mengetahui bahwa dia telah datang ke sini, dia segera memikirkan banyak hal dan memerintahkan berbagai pasukannya untuk berdiri dan menunggu perintahnya. Tepat pada waktunya untuk menyaksikan wajah pucat para pembudidaya Half Sein. Setelah pemahaman singkat tentang situasinya, Li Wui menemukan lebih dari 30 komandan dengan kultifasi jiwa yang sedikit lebih kuat untuk menggantikan Half Seins. Setelah menyibukkan diri untuk waktu yang lama, mereka akhirnya mengumpulkan semua yang selamat dari ras iblis dan menghela nafas lega. Yang Kai berdiri di udara dan melihat ke bawah. Melihat gunung mayat dan darah mengalir dari mereka, dia tidak bisa menahan nafas. Meskipun mereka tidak memperhitungkan dengan hati-hati, setelah peristiwa tak terduga ini, 2 juta tentara ras iblis yang kuat telah menderita setidaknya 500 ribu korban, dengan tingkat korban setinggi lebih dari 20 persen. Korban berat seperti itu tidak bisa dijelaskan. Baru saja, dia terlalu sibuk mengumpulkan orang untuk menyelidiki apapun. Jadi baru sekarang Yang Kai punya waktu untuk menyelidiki situasi di dalam dunia kecil yang misterius. Setelah mengetahui bahwa mereka telah ditarik ke dunia kecil yang misterius, para pembudidaya ras iblis yang gila secara bertahap mendapatkan kembali akal sehat mereka dan berhenti menyerang. Diam-diam merasa lega. Karena situasi di dunia kecil misterius seperti ini, situasi di dalam manik dunia pasti sama. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka bahwa manik dunia yang telah dia kerjakan dengan susah payah untuk disempurnakan di Starfield akan berguna begitu cepat dan sedemikian rupa. Tuan, Lian Sister terbang dan mengatur pernafasan mereka sejenak. Meskipun mereka belum sepenuhnya pulih, kulit mereka setidaknya telah membaik dan tidak lagi sepucat sebelumnya. Di mana ketiga yang mulia? Yang Kai berkata, Sepuluh Saint Demon dari wilayah iblis telah datang. Mereka pergi untuk mengejar mereka. Mendengar ini, Ekspresi Lian Sister menjadi serius dan mereka bertanya, Apa yang terjadi barusan? Apakah Tuan tahu? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Saya bertanya kepada Raja Iblis. Tetapi yang dia katakan hanyalah sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Dan kemudian dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ekspresi Lian Sister berubah lagi saat mereka saling memandang dengan tidak percaya. Mereka belum mendengar apa-apa. Tetapi mereka tahu bahwa Yang Kai tidak akan membodohi mereka dalam masalah ini. Masalah ini perlu diselidiki dengan cermat sebelum dapat disimpulkan. Ketika ketiga Saint Venerable kembali, Saya akan bertanya kepada mereka. Karena segalanya telah sampai pada titik ini, Lian Sister hanya bisa mengangguk ringan. Li Wuyi melambai pada Yang Kai dan Yang Kai terbang. Li Wuyi menoleh ke berbagai komandan pasukan dan berkata, Apa gunanya menahan mereka? Kembalikan mereka dan biarkan Yang Kai mengambil di menerace yang mereka ikuti. Kelompok komandan pasukan saling memandang Tetapi tidak ada dari mereka yang bergerak. Di sisi lain, Beberapa komandan pasukan tersenyum pada Li Wuyi Sementara yang lain menatap Yang Kai dengan penuh semangat. Mereka baru saja merasakan manfaat dari manik dunia. Jadi bagaimana mungkin mereka mau mengembalikannya sekarang? Mereka tidak sabar untuk menyingkirkan semuanya dan tidak pernah mengeluarkannya lagi. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Dia tidak bisa menahan tawa. Waktu adalah esensi. Jadi saya tidak bisa memperbaiki terlalu banyak manik dunia. Untuk saat ini, tidak cukup. Tetapi ketika saya memiliki waktu luang di masa depan, Saya akan memperbaiki lebih banyak manik-manik dunia. Saya akan memastikan setiap komandan tentara memilikinya. Sekelompok orang masih tidak bergerak. Karena itu tidak cukup. Harus ada presiden. Semua orang ingin mendapatkan World Beat terlebih dahulu. Kalian semua tidak mudah lagi. Apakah kalian masih punya rasa malu? Li Wu Yi berkata dengan wajah datar. Melihat ini, komandan pasukan dengan enggan menyerahkan manik dunia kepada Yang Kai. Setiap manik dunia berisi sejumlah besar pembudidaya ras iblis yang baru saja dikumpulkan. Dengan lambayan tangannya, Yang Kai memindahkan semua pembudidaya ras iblis ini ke dunia kecil yang misterius. Pada akhirnya, manik-manik dunia ini harus diberikan kepada berbagai komandan pasukan untuk digunakan. Jadi tentu saja tidak ada sisa-sisa ras iblis di dalamnya. Ketika giliran Bing Yun, Yang Kai mengangkat matanya dan melihatnya menatapnya dengan senyum tipis. Yang Kai terbatuk ringan dan setelah memindahkan ras iblis ke dunia kecil yang misterius, dia segera mengembalikan manik dunia. Senior, ini adalah tanda rasa hormat saya kepada saya atas nama Su Yan. Bing Yun berkata, Itu tidak bagus kan? Tapi dia sudah menerimanya dengan senyuman. Jadi bagaimana mungkin itu buruk? Begitulah seharusnya, Yang Kai mengangguk berulang kali. Wah, jangan lupa dari penatua mana kamu berasal, Wen Zishan menyerahkan manik dunia di tangannya. Tetapi dia tidak melepaskannya dan terus mengedipkan mata pada Yang Kai. Yang Kai menghela nafas tanpa daya. Tuan Kuil, manik dunia ini adalah kontribusi saya untuk Kuil. Wen Zishan tertawa keras. Pemuda yang menjanjikan.